Dan untuk melihat kondisi terkini banjir di Balai Endah, Bandung, Jawa Barat, informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Riyad Nur Hidayatuloh. Ya, Riyad, berapa ketinggian air yang tergenang saat ini, Riyad? Ya, Endah, ya, Imelda maksud saya dapat kami laporkan bahwa ketinggian air di tempat saya melaporkan saat ini adalah di Jalan Raya Daekolot yang merupakan tempat rekonomi kecamatan Daekolot dan ketinggian air yang mencapai di daerah sini sampai 70 cm. Dan kita ketahui bahwa ada tiga kecamatan di Kabupaten Bandung ini yang terendam banjir sejak pukul 7 tadi malam, yaitu kecamatan Bojong Soang, kemudian kecamatan Balai Endah, dan tempat saya berdiri adalah kecamatan Daekolot. Dan kondisi ini diperparah lagi apabila nanti pada malam hari atau pada sore nanti akan terjadi turun hujan. Karena intensitas hujan tersebut, maka Sungai Citarum tidak lagi dapat menampung volume air dan akhirnya membanjiri tiga kecamatan. Dan variatif sekali ketinggian air dari mulai 70 cm, bahkan ada pengumusiman warga yang terendam sampai 3 meter. Dan untuk langkah evakuasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat adalah mengungsikan warga yang rumahnya terendam banjir ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Yang pertama adalah mungkin di daerah Rusun, Balai Endah, dan mungkin di tempat masjid yang sekiranya warga dapat bisa menjadikan lebih aman dari tempat sebelumnya. Dan dapat kami laporkan juga bahwa banjir yang terjadi di tiga kecamatan ini adalah banjir terburuk selama 5 tahun terakhir. Dan ini akan terus kita pantau ke dalamannya dan sampai saat ini belum ada perubahan yang signifikan dari banjir yang terjadi di daerah Dahikolot, Bojongsoang, dan daerah Balai Endah. Imelda? Ya lalu Riat, apakah banjir ini juga melumpuhkan kondisi perekonomian warga di sana? Imelda dapat kami jelaskan bagaimana lumpuhnya perekonomian yang ada di tiga kecamatan ini disebabkan beberapa faktor. Yang pertama terputusnya akses jalan, yang tepat saya berdiri sekarang adalah jalan raya Dahikolot yang merupakan penghubung antara kabupaten Bandung dengan kota Bandung. Dan ini menyebabkan beberapa toko dan kebanyakan toko yang ada di daerah Dahikolot ini tutup karena terendam banjir. Dan aktivitas jual-beli masyarakat juga sudah tidak bisa dijalani seperti aktif seperti biasanya. Dan kemudian faktor lain yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian di tiga kecamatan adalah kita bisa lihat dari tiga jalan raya di tiga kecamatan ini mengalami lumpuh total di mana tadi perjalanan menuju ke tempat banjir ini saya menemui jalan macet sekitar 5 km. Dan kemudian daripada itu jalan raya yang menuju Dahikolot ini ternyata tertutup dan tidak bisa digunakan sama sekali. Dan masyarakat berusaha agar apabila untuk bisa menjalankan aktivitasnya menggunakan Delman atau Andong untuk bisa menjalani aktivitas mereka sehari-hari dan jalan Dahikolot ini ternyata juga tidak bisa dilewati oleh kendaraan baik roda 2 atau roda 4. Dan hingga saat ini kondisi perekonomian di tiga kecamatan masih lumpuh total. Imelda? Ya, baik terima kasih. Riyad Nur Hidayatullah melaporkan langsung dari Balai Enda Bandung, Jawa Barat.